EVOS LEGENDS! BESAR LEGENDS! BESAR LEGENDS! BESAR LEGENDS! BESAR LEGENDS! BESAR LEGENDS! EVOS LEGENDS! BECOME A LEGENDS! Bongkar kunci kemenangan EVOS VS BTR GRAND FINAL MPL Season 7 Di Grand Final kemarin, tim EVOS LEGENDS keluar sebagai juara di MPL ID Season 7 Dimana mereka telah mengalahkan sang juara Winstrike Playoff yaitu tim Begetron Alpa Dengan skor 4-2 di Base of Seven serisnya Tim EVOS LEGENDS yang player-nya terdiri dari Anti-Mage, Clover, Versic, Luminer, dan Rack Berhadapan dengan Brands, Kai, Matt, Rainbow, dan Ripo dari tim Begetron Alpa Kemenangan di MPL Season 7 ini merupakan momen kedua kalinya bagi tim EVOS LEGENDS untuk mengangkat piala MPL Dimana sebelumnya mereka telah menjadi juara di MPL Season 4 yang lalu Tak hanya itu, salah satu player EVOS LEGENDS yaitu LG Kini bisa dibilang sebagai satu-satunya player yang menjuarai MPL sebanyak 4 kali Dimana sebelumnya ia telah 3 kali menjadi juara bersama tim RRQ dan kini bersama tim EVOS Pada game pertama tim EVOS LEGENDS melawan tim Begetron Alpa, EVOS telah pun menunjukkan dominasinya di early game Mereka menggunakan strategi draft yang mengutamakan playstyle agresif dan early snowball Sayangnya, strategi tersebut dipatahkan oleh sebuah hero dari tim Begetron Alpa yang dipakai rainbow yaitu Chang'e Rainbow yang bahkan tidak tumbang sama sekali dengan poin 7 kill dan 12 asis berhasil menjaga pertahanan di lini belakang Game pun berlangsung cukup lama dan memasuki fase light game Jujur, sejujurnya orang jujur, ini permainan terapi dari Begetron Alpa Dia bisa menahan Lordnya dan bahkan dengan berkali-kali Lord, dia menatu Red Dead Nah di sini Kalau tidak 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 Dengan 28 poin kill berbanding 13 poin kill. Bigitron Alpha akhirnya berhasil comeback dan mengamankan game pertama. Memasuki game kedua, tim EVOS Legends seakan ingin membalas kekalahannya. Cenderung unggul pada early game, tim EVOS Legends kini memanfaatkan kemampuannya itu dengan terus-menerus memberikan playstyle yang agresifnya di early game. Di game kedua ini, Versic bersama Rack dan Luminar selalu mencuri dan menjara buff orange dari tim Bigitron Alpha. Sehingga, di game kedua ini tim Bigitron Alpha hanya mendapatkan total 2 orange buff. Sementara, tim EVOS Legends dengan 16 orange buff-nya. Luminar yang menjadi MVP di game kedua ini, dengan menyumbangkan 14 kill, juga bermain dengan sangat luar biasa dan apik. Ia berhasil memporak-porandakan formasi backline yang sangat kuat dari tim Bigitron Alpha. Dengan 17 poin kill berbanding 8 kill, tim EVOS Legends berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 1 sama pada game yang kedua. Berlanjut pada game yang ketiga, kini tim Bigitron Alpha pula yang berhasil menaikkan kedudukan. Rainbow, yang bermain agresif dengan mencetak 10 poin kill, memberi tekanan barisan hero belakang tim EVOS Legends. Dalam 20 menit 31 detik jalannya permainan, tim Bigitron Alpha berhasil menorehkan 25 poin kill berbanding 3 plus poin kill untuk tim EVOS Legends. Game ketiga pun menjadi milik Bigitron Alpha dengan skor 2-1. Pada game keempat pula, pertarungan semakin sengit. Dengan hanya satu perbedaan poin kill, 18 berbanding 17, kini tim EVOS berhasil mengejar keadaan. Meski tim Bigitron Alpha unggul di early game, tim EVOS Legends dapat memanfaatkan momentum dan berhasil membuat formasi pertahanan Bigitron Alpha ambroladul. Game keempat ini pun terhenti pada menit ke-17, di mana tim EVOS Legends kini berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 2 sama. Tim EVOS Legends bermain dengan tempo cepat pada game ke-5. Hanya 12 menit 26 detik permainan, luminer yang menggunakan kaguranya bisa dibilang merupakan kunci utama tim EVOS. Sehingga tim Bigitron Alpha harus kalah skor final yaitu dengan 8 poin kill berbanding 3 poin kill untuk tim Bigitron Alpha. Kini, tim EVOS Legends sekali lagi memimpin pertandingan dengan skor 3-2. Selama jalannya pertandingan dari game 1 hingga game ke-6, tim EVOS Legends atau lebih tepatnya, sang coach yaitu EVOS Zeiss, kerap kali melakukan respect band terhadap power pick dari tim Bigitron Alpha. Kebanyakannya adalah hero comfort rainbow yaitu Cecilion, Chan'e, dan juga Hayabusa, surprise pick yang merupakan andalan dari tim Bigitron Rainbow. Kini, di game ke-6 seakan tak sabar untuk membawa pulang piala, EVOS Legends kembali bermain cepat di game ke-6. Dalam 11 menit 26 detik permainan, dengan 4 berbanding 2 poin kill, tim EVOS Legends berhasil mengamankan game ke-6. Sekaligus, menumbangkan Bigitron Alpha dengan skor akhir 4-2. Dimana, bisa kita lihat bersama, tim EVOS Legends ternyata menggunakan sebuah surprise pick yang tidak terduga oleh para caster, dan analisis yaitu Estes Brody Combo. Terima kasih telah menonton! Dengan ini, tim EVOS Legends berhasil membawa pulang piala MPL Indonesia Season 7. Sementara, salah satu playernya yaitu Luminaire berhasil menyandang gelar MVP final MPL Season 7. Dengan menjuari MPL ID Season 7, kini EVOS Legends berhak bertanding di Mobile Legends Bank Bank South Asia Cup, atau yang biasa kita kenal dengan panggilan MSC di tahun 2021 ini. Dimana, turnamen kelas Asia ini akan berlangsung pada 7 hingga 13 Juni 2021, dengan total hadiah sebesar 150 ribu dolar AS atau sekitar 2,17 miliar. Ternyata, grand final MPL Season 7 kali ini gak kalah seru ya. Mau siapapun tim yang menjuarai dan kalah, tetaplah kita dukung dan sanjung. Selamat kepada tim EVOS Legends, karena telah menjadi juara di MPL Season 7 ini. EVOS ROAR! Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng bel notifikasinya ya. App News, berita pendek gaming, tapi seru terus. Bye!